Halo teman-teman, benar di channel Kura Bangdut So, di video kali ini Kalian waktu itu pernah lihat gak sih Yang pas kita lagi Liatin seluruh hewan kita Kita punya dua kura-kura air Jadi dulu tuh Dia tuh tinggalnya di aquarium Jadi sekarang gue mau bikin video Jadi gue udah beli kandang baru Beli box konten yang gede lagi Buat pindahin dia, karena dia semakin besar Dan semakin tidak buat disitu So, gimana sih caranya Gimana sih video pindahannya Simak ya Jadi ini adalah kondisi sebelum dipindah ya guys Liat, kayak gitu Jadi gue punya kura-kura Ambon dan MSE Malayan Snail Eater Itu keadaannya Ada di aquarium 50 cm Jadi gue bakal mau pindahin Ke 75 cm Jadi lebih gede gitu loh kandangnya Oke Kita lihat selanjutnya ya Next stepnya gimana sih Secara pindahin kura-kura air Dalam kundang baru Dua kandang ya Ini yang lama enang baru Jadi ini lama tuh pake avali Yang kedua tuh pake box konten yang tergitu Tapi kalau pindahin Ini sekitar 50 cm Dan ini 70 cm 75 cm panjangnya Jadi lebih-lebih banget Lebih cukup dan cukup Sebenernya Karena tuh gede banget guys Ini cuma butuh air aja Jangan terlalu tinggi dan terlalu rendah Terus juga tinggal butuh basking end Habisnya tuh bisa apa aja Bisa kayak batu batu atau apapun itu Bisa aja Basing itu buat dia mendarat gitu loh guys Buat hidup segala macem Jadi oke Kalau pindahin dari sini ke sini Kalau pindahin dari sini See you Naik laka pertama Pastinya kita harus mengisi ini dulu dengan air Oke Airnya jamannya panas guys Ntar ya gue isi dulu sama air ya Jadi airnya udah dibaksin nih guys Udah gue taruh dibaksin nih oke Bisa pindah aja Langsung aja deh lebih asik ini Jadi oke Jangan terlalu banyak ya guys airnya Cukup ya Ntar gue ngasih liat Seberapa banyak airnya Tengok ngasih liat ya Cukup satu Ya dua ruas dari aja cukup Karena ya dia pasti benar Nggak renang hebat kan Jadi ya udah Dia juga sering ke darat kan Jadi ya Yaudah ini kura-kura air Ini kura-kura air Ini kura-kura air Bukan penyu ya Penyu kan Bentar-bentar di Air terus Soalnya penyu Nah ini kan kura-kura air Yang Ini di sungai gitu loh Jadi itu Sebetet-betet Airnya Sudah Satu-satu Lebih penuh Kita isi Terus Next-nya Pasti kita kasih apa Kita kasih batu Nih Batu kayak gini guys Batu yang ada Aku ada gitu loh Kayak gini batunya Lihat Teter aja disini Karena ini sebelum batu Yang ini udah dibersihin ya guys Pakai airnya bersih Oke Tentu aja batunya Jadi biar Apa sih batu itu Biar Dia lebih telang airnya Jadi biar lebih Enak aja gitu loh Airnya Ini harus Desebar dengan merata ya Desebar dengan merata ya Desebar dengan merata ya habis habis oke udah selesai tinggal kita taruh baskingan ya terus kita kasih filter deh oh iya karena gue makanya air pump jadi kita harus kasih garam dikit ya guys karena air pump nggak bagus buat kura-kura air ataupun yang lain jadi kita kasih garam dikit aja segini aja cukup segini nih semuanya banyak kita kasih garam di air deh kita larutin biar air lebih baik untuk kura-kura gitu tambah dikit lagi ya dikit lagi lah segini oke aduk semangat kayak gitu taruh dulu sip oke jadi ini adalah airnya segini ya dua ruang sendiri persis ini kura-kura airnya lihat kura-kura airnya kebalik dia guys ini dia coba lihat pengen kabur langsung jadi kerasa-kura taruh batannya ya guys jadi ini tuh buat baskingan dia kayak gitu ntar ya ketenya dulu nih ini nakal banget guys kura-kura airnya guys kita terpedain ya guys baskingannya lihat tuh terpedain kesini buat dia naik gitu loh teman-teman buat dia naik kayak gitu jadi bisa kita pinggirin dulu batunya kita pinggirin kayak gini nih jadi biar dia lebih gampang naiknya seperti itu pindah dulu batunya kayak gini ini kayak prakarya kayak sih tapi ini menyenangkan guys selesai ini menyenangkan sekali kayak prakarya kita menyenangkan lihat itu buatannya kalian bisa bisa beli bisa minta gampang guys ya kenapa mau tinggal minta aja ke minta tangga yang lagi bikin rumah gitu gampang tinggal minta aja lihat ini ini DIY DIY buat aku sendiri jadi botol gitu dikasih sama sama dia buat isi kan juga biasanya kayak gitu kasih batak kayak gini udah deh lihat kan kasih batak kayak gini udah deh ya kayak gini bisa kayak gini ya kan kayak geser kesini batunya oh apa gini aja ya kayak gini kayak gini ini kan masih ada di air jadi kita kasih tambahan kayak gini kayak gitu buat ya berendap ya kayak disini ini buat tangga dia singgah sana nah iya bikin gitu naik kesini oke kita teman-teman kita rata lagi ya rata rata lagi kayak gini bikin streset mungkin bikin ini lebih rapi lebih estetik it's good ya jangan masalah kalau bisa teraksi sendiri sesuai dengan kalian yap jadi gitu deh ini adalah tempat dia untuk air dan ini adalah tempat dia untuk hidur atau basking ya dia kayak gitu deh teman-teman udah sih itu aja jadi kita langsung mau menginjain kuali-kuali aja dulu ya kita lihat kita lihat next video ya ini dia ambonnya dia jantan guys kita pindah lihat looks so happy terus ini adalah MSE Malaeher Styliter ini betina guys udah liat tada selesai udah semuanya gitu-gitu simple aja yaudah cuma ngendain kasih air kasih batu kasih bata-bata jadi berarti seki kan dia udah deh dia lihat happy senang bahagia udah sebenernya simple kan jadi ini adalah beauty shotnya ya oke jadi gitu tadi hasilnya gimana menurut kalian kita udah taruh batu-batu taruh filter dan taruh lampu juga biar makin takap dan keren gimana menurut kalian ratingnya berapa mungkin itu aja video tadi kita soal pindah yang kandang kurang-kurang see you in the next video bye 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 Terima kasih.